selamat siang pemirsa banjir masin pos bersama saya hanani reporter banjir masin pos kali ini kita berada di pasar hanyar tepatnya di halaman pasar agrobisnis modern barabai nah disaat ini di pasar barabai itu banjir buah pisang ya jadi banyak sekali hari ini buah pisang itu dijual di pasar agrobisnis barabai seperti terlihat di layar ini jadi jenis pisangnya itu banyak pisang apa tadi ya namanya pisang talas nah jadi disini seperti lautan pisang jenis pisangnya pisang talas tadi pisang talas itu biasanya dipakai apa dibuat untuk pisang goreng kah pisang goreng terus dibikin kolak roti pisang berapa sesisirnya biasanya 6 ribu sampai 7 ribu tergantung ukurannya jadi biasanya pisang talas ini di apa namanya ya kalau disini di hulu sungai itu digoreng dibikin pisang goreng atau dibikin kue ya kue basah seperti parantatak sama roti pisang kolak juga pisang disini dipasok dari grogot ya katanya tadi dari kaltim sebagian dari lokal atau dari hulu sungai tengah sendiri selain pisang talas ada juga pisang apa nih ini apa nih mahuli pisang mahuli ini biasanya disebut pisang di atas meja ya karena tidak bisa dibikin atau diolah karena lebih enak dikonsumsi langsung berapaan sama nurunnya sesisirnya tergantung dengan genang halusnya biasanya terlarang lah berapa kalau yang kayak piantikat itu berapa 8 ribu isi berapa tuh berapa biji 11 biji kalau yang itu yang sudah diikat itu berapa berapa 100 biji berapa harganya 100 ribu oh 100 ribu jadi untuk saat ini kayaknya paling mahal pisang kayak ginilah pisang menurun biasanya kan dibikin kalau pisang menurun ini bisa dibikin macam-macam ya tidak cuman apa pisang goreng tapi bisa juga dibikin keripik terus dibikin roti pisang sama dibikin kue-kue basah seperti itu nah ada lagi jenis pisang awa pisang awa ini biasanya dibikin apa Cio langsung dimakan juga jadi sama seperti pisang mahuli tadi masih manis lah jadi ini lebih enak dimakan kata Acil lebih enak dimakan langsung tapi bisa juga digoreng kayaknya lebih manis nah beda sama pisang mahuli tadi kalau pisang mahuli itu mentok dimakan biasa aja kalau pisang awa ini masih masih dikasih lihat isinya nah jadi rasanya tuh manis pemirsa kalau yang belum pernah makan pisang awa dan kabarnya juga cocok untuk orang mah lah orang sakit orang mahuli lambong lambong kalau ini bakarbit kacil kadalo kalau yang membedakan yang membedakan bakarbit kalau isinya lembek kalau kalau bujir kayak gini asli matang tapi masih ya ya memang sih ada ada beberapa ya kalau kita beli pisang itu memang istilahnya matang matangnya gitu kalau disini insyaallah segar semua ya karena di Barabai ini dipasok langsung dari petani petani ada di Hulu Sungai Tengah sendiri seperti di daerah kecamatan Hentakan dan kecamatan Batang Alay Timur yang merupakan daerah pegunungan itu ini pemirsa pisang awa versi mentahnya kalau tadi kita lihat yang versi matangnya ini versi mentahnya kemana mengirimnya nih paman ini umurnya kadang-kadang keplangkap kebelakang kebajar kebelakang kebesarlah ini belum dikirim lagi lah inilah belum diambil lagi sudah ada yang beli cuman belum diambil makanya diikat seperti ini kalau satu tandonnya ini berapa kalau bahasa beradanya satu tandon berapa 25 ribu 25 ribu isi berapa itu kira-kira kira-kira isinya 200 semayan banyak lah kalau seperti yang kita lihat yang matang tadi ini untuk pisang yang bisa dikonsumsi langsung kayak mahuli maupun ambon kalau pisang menurun jarang sekali orang mengonsumsi langsung kalau yang matang kalau yang mentahnya itu dibikin rujak atau pancak kalau ini satu tandan eh satu per apa ini juga ini persikat bisa per per biji bisa per kilo bisa kalau per tandan tadi berapa per tandannya sekitaran 50 ribuan tapi yang jelas pertandan lebih murah ya iya lebih murah oke nah itu tadi pemirsa jenis-jenis pisang yang sekarang lagi banjir di pasar barabai karena memang kebupatan di sungai tengah ini salah satu penghasil buah pisang ya terutama untuk wilayah pegunungannya seperti di kecamatan hantakan dan kecamatan batang alai timur tadi yang merupakan memang wilayah pegunungan dan disana banyak sekali kebun kebun pisang baik pemirsa banjir mas info sekian dulu laporan langsung saya dari pasar agrobisnis modern barabai untuk liputan melimpahnya buah pisang di pasar keramat barabai dan pasar agrobisnis modern ini yang sekarang membanjiri atau mendominasi buah lokal yang ada di Kabupaten Hulus Sungai Tengah saya Anani reporter Banjir Masinpos sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati